Beralih ke informasi lainnya, aplikasi berbasis e-commerce belakangan ini semakin digemari oleh warga masyarakat, tidak terkecuali dengan aplikasi dagangan yang menyasar kepada mitra dagangan dengan fokus menyuplai barang dagangan. Selain dinilai lebih menguntungkan karena tidak perlu menutup warung untuk berbelanja, melalui aplikasi juga bisa mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Di Magelang ada aplikasi berbasis e-commerce yang menyasar suplai barang dagangan ke warung-warung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kecil menengah. Karena mitra tidak perlu lagi menutup warung mereka saat ingin berbelanja, dan barang dagangan juga tetap bisa beroperasi sambil menunggu barang yang diinginkan datang. Selain itu, berbelanja melalui aplikasi juga mampu mengurangi kegiatan di luar rumah demi menghindari kerumunan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hingga kini, pemirsa aplikasi yang sudah diluncurkan sejak 2019 ini sudah memiliki mitra lebih dari 3.000 yang tersebar di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kalau mau lagi lagi nggak apa-apa? Kalau ini sudah. Alhamdulillah ada. Soalnya kan nggak apa-apa. Harga murah, barang diantar sampai rumah. Jadi kan nggak perlu tutup warung, jadi bisa penghasilannya lebih banyak. Jualan apa itu? Sembako. Pertama kali tahu ini aplikasi ini dari mana, Bu? Dari Mas Upik ya, Sales. Oh gitu. Selama ini ketika kita sudah dibanjiri oleh solusi teknologi ya Pak, Gojek, Tokopedia, apalagi terakhir mereka sudah merger. Tapi sayangnya belum bisa merambah sampai ke daerah-daerah terdalam, terkelosok Indonesia. Padahal kita tahu 70% lebih dari populasi Indonesia, saudara-saudara kita tuh tinggalnya di daerah, bukan di kota-kota besar. Nah ini yang jadi pemikiran kami, bukan cuma saya sendiri, tapi teman-teman yang ada di sini juga, bagaimana kita bisa membawa solusi teknologi ini dekat dengan bapak ibu, saudara-saudara yang ada di daerah.